Hari ini kita minta nasihat Ausi ini Ya siap Bismillah Saya malah mau bawa ke Kayak suasana pesantren Siap Ustaz Ngaji gitu ya Anggap aja Apa ya Ya nyantri gitu Mudah-mudahan punya pengalaman Ngaji Sorogan, Ngaji Bandungan Gitu kan Bersama guru Kalau Allah Izinkan saya menjadi guru Ini ada artikel yang saya dapet Dari video sebenarnya Tapi digubah dikit Dan kita bacain teksnya Berikut kemudian ada Sedikit Asyahnya atau syarahnya Bismillah semuanya Bismillah dulu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidina ilma Warizukna fahma Insya Allah Ustaz Nas Yang dirahmati Allah Ini pas banget Dengan tadi Cuplikan dari Video yang Kalau boleh tuh Video saya minta ya Mau saya upload Di IG sama di FB Bagus banget Bagus banget Tadi kalimat Ustaz Nas Yang sedikit tadi Allah Saya sampai Membuat Dalam tanda petik Gak ada ya Kalau tapsir sih Kita-kita mungkin Gak punya hak kali ya Makanya saya kalau Nulis tapsir Itu dalam tanda petik Ya ini Tadabur Tadabur Ya sampai-sampai Saya bilang sama Kiai-kiai guru-guru saya Saya emang gak Saya emang gak mau Punya pendapat Kita bakal ke neraka dulu Direjeng dulu Di sana Dibakar dulu Di sana Dicuci dulu Di sana Di habisin dulu Di sana Ntar baru udah Udah bersih Dinaikin ke sorga Saya bilang gak mau Kagak mau Udah udah Kagak mau Udah Kalau saya begitu Udah pasti hancur Udah udah Karena dosanya banyak Paling banyak Di antara manusia yang lain Jadi sebagai zonnya saya Ya sebagai makhluk adalah Bagaimana kemudian Allah Merahmati saya Dan merahmati siapa Yang percaya Bahwa bisa masuk Surga Tanpa hesap Amin Lalu apakah orang yang Berpendapat seperti itu Kemudian Akan memiliki Apa Ketidakpedulian terhadap amal Ya kalau Ngomongin begitu Mereka jadi Suuzon dong Amal kita Kan begitu Ya tentu Kita kepada yang Sayang sama kita Apalagi dia adalah Arhamurrahimin Tentu kita malu Doang Ya kan Jadi ibadah kita Bukan Bukan karena kita Takut nih Tapi kita malu Udah Udah insyaallah Gitu Baik sangkanya kita Benar-benar Kita malu Nah tapi Masa iya kita Berdian diri kan Begitu Nah saking Saya juga Dalam tanda petik Beraliran Feminisme Kali ya Gitu ya Karena Berangkatnya beda Dengan Ustadz Nas Dan kawan-kawan Kalau Ustadz Nas Dan kawan-kawan kan Berangkatnya dari Kebeningan hati Dari tanpa masalah Berangkatnya Dari Gak ada dosa lah Kira-kira begitu Tapi kalau Yusuf Mansur ini Masuknya ini Lewat dosa Gitu Nah kan repot nih Kalau Tapsir saya Pentadaburan saya Terhadap Al-Quran Yang sifatnya adalah Jabar Gitu kan Kohar Malik Lalu penafsirannya Atau pentadaburannya Jadi Apa namanya Lawannya Feminis Apa itu Maskulin Maskulin Kayak Saya bakal berhadapan Dengan Allah Yang mahal Membalas Iya betul Betul Misalkan Ketika saya Mentadaburkan Dalam tada petik Menafsirkan Malik Yomid Din Saya bilang Nuansa Malik Yomid Din Tergantung Zonnya Saudara-saudara Semua juga Gitu loh Saya memilih Aliran Feminisme Gitu Bahwa Jangan lupa loh Sebagai yang Memiliki Hari pembalasan Satu-satunya Tunggal Gak bisa diinterupsi Dia mengawali Dengan dua kali Rahman Dua kali Rahim Baru kemudian Malik Emangnya Gak ngebaca Itu saya bilang Seakan-akan Allah pengen ngomong Begini kan Wahai hambaku Kalian nanti akan Ketemu aku loh Ini hari pembalasan Secara Tunggal Dan kalian tau Siapa aku Akulah Ar-Rahman Akulah Ar-Rahim Akulah yang Mahat terpuji Dan diulang lagi Sama dia Akulah Ar-Rahman Akulah Ar-Rahim Baru dia bilang Aku Malik Yomid Din Wah Jadi Bukan begini loh Awas loh Nanti Lo ketemu Kapolres Habis Lo Digecak Gitu kan Ini orang Ceritanya nih Ditangkep nih Ditangkep Dari Polsek Dioper nih Ke Polres Terus katanya Orang-orang yang Ngantar Mati loh Ketemu Ketemu Kapolres Eh Gak taunya Begitu ketemu Kapolres Dia malah Menyayangi Gitu loh Allah Hah Dia malah Mengasihi Gitu loh Begitu Kemudian ketemu Ama kita Terus dia bilang Mata kamu ini Mata orang benar Padahal mungkin Dia bohong Gitu loh Mata kamu ini Ini kayaknya Bukan mata orang jahat Ya udah baik-baik Disini ya Pintu kamar sel Kamu gak dikunci Ada Allah yang Mama lihat Pokoknya tugas kamu Ini sapu Ini pel Kamu nyapu Amin ngepel Anggep aja Tempat tidur kamu Disitu Ya Kamu gak usah Disuruh-suruh Balik aja sendiri Kesitu Ternyata Begitu kita ketemu Kapolres Yang kata orang Ntar bakalan Digencek Bakalan dihajar Bakalan kemudian Abis Ternyata Kita ketemu Rahman rahimnya Allah Allah Tetes Tentu orang Kira-kira Kalau saya ditakuti Tentu orang Merata lo Jahanam lo Bawa-bawa-bawa Iya sih Gitu loh Tapi Nah ini kita bicara Malam hari ini Ini pengantar Gitu kan Betapa kemudian Saya berbaik sangka Gitu Terus Saya berbaik sangka Malah lo Enggak Insya Allah Lo Enggak Insya Allah Punya rumah Gak Gak ada yang susah Insya Allah Lo bakalan Dapet beasiswa Ih Enggak Udah pokoknya Gampang itu Gampang Insya Allah Sebagian Bagian dari apa Dari khusnul Dan ini pertanyaan Allah loh Kepada kita semua Yuk kita lihat Layar kacanya Kalau emang bisa Ditayangin Atau lihat Mpon masing-masing Karena sudah disebar Insya Allah Lewat Ustadz Nasrullah Dan kawan-kawan Mahnad Rezeki Bismillahirrahmanirrahim Judul Judulnya adalah Memakai Ayat 87 Surah As-Sofa Fama Fama Maka bagaimana Anggapanmu Terhadap Tuhan Semesta Alam Kira-kira Kayak kita Ngomong sama Temen kita Emang lo Anggap gue Ini apa Musuh Gitu kan Emang lo Anggap gue Siapa Orang lemah Gitu Gak bisa Bantu Lo Lo anggap gue Gak punya duit Gue gak bisa Minimin lo Bahkan gue Bebasin Kok kalau emang Lo mau Lo bisa Ambil rumah Gue Lo bisa Pakai Mobil gue Kayak gitu Kayak gitu Nah ini Yang nanya Tuhan Emang kamu Anggapnya Aku gak Kayak Gitu Mintanya Kalau dikit Oh Oh Gitu Kamu Anggapnya Aku Lemah Gitu Gak bisa Menjadikan Kamu Orang Kuat Di negeri Orang Berkuasa Di negeri Emang Anggepan Kamu Kayak Apa Begitu Pelitnya Aku Kepadamu Sehingga Kok Kamu Gak Mendekat Pada Aku Emang Dosa Kamu Segede Apa Seluas Apa Kamu Gak 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 Tentang Diriku Yang Mana Aku Bilang Sejak Aku Ciptakan Kalian Semua Bahkan Sebelum Aku Ciptakan Kalian Semua Bahwa Rahmatku Mendahului Marahku Bila Kamu Datang Dengan Dosa Seluas Bumi Ini Seberat Bumi Ini Gunung Semua Dikumpul Ditimbang Lebih Berat Dosa Kalian Lebih Berat Dosa Kalian Daripada Semua Benda Di Bumi Ini Satu Bumi Lagi Ditimbang Lebih Banyak Dosa Kalian Lalu Kalian Datang Meminta Ampun Padaku Apakah Kalian Mengira Aku tidak akan Mengampuni Masya Allah Ustaz Nas Waktu di awal Pencarian Waktu di awal Pencarian Saya jatuh cinta Masyurah Ar-Rahman Masya Allah Jatuh cinta Jatuh cinta Ya Allah Memang Allah Bilang Tapi Tafsirnya Peminis Paham gak Kata Allah Aku kenali Kalian Dengan Sadosamu Aku Kalian Aku kenali Kalian Dengan Tanda Tanda Dosamu Tapi Justru Karena Itulah Aku akan Mengasih Kalian Aku mengenali Kalian Ya Allah Itu Yang paling Tinggi Di akhirat Nanti Bukan Disini Disini Sudah Begini Apalagi Disono Pendosa Mana Disini Yang Tetap Dibolehin Hidup Yang gak Dibolehin Hidup Belum Waktunya Jadi Ketika Saya Ditanya Mau Allah Siap Aku yakin Kau akan Memberikanku Istri Aku yakin Kau akan Memberikanku Anak Aku yakin Kau akan Memberikanku Rumah Tempat tinggal Aku yakin Kau akan Memberikanku Tanah Lalu Kubangun Pesantre Dan Saya punya Catatan Untuk Saya catat Inilah Dugaanku Kepada Inilah Perasangkaku Kepadamu Ini dia Baik Sangkaku Kepadamu Ya Allah Saya tulis Empat Lembar Folio Tidak ada Sedikit pun Aku Menduga Bahwa Engkau marah Kan kita Kalau mau pulang Punya Salah Gitu Terus Kita Ngomong Gini Kayaknya Dimarahin Ibu Bakal dipukul Bakal dipukul Bakal dikunciin Itu Energinya Mendahului Langkah kita Bos Energi Itu Nyampe Ke orang tua Kita Dulu Begitu Nyampe Ke orang tua Kita Dia ngomong Nyamber Ntar Kalau pulang Gue sabet Anak Gitu Siapa yang salah Coba Siapa yang salah Bukan Emak kita Kita Ngirim Energinya Energi Itu Temen kita Enggak berani Pulang Terus kita Ngirim Energi Baik Lu pulang Ke rumah Gue aja Tapi kan Emak Lu lebih galak Daripada Emak Gue Kata Siapa Enggak Insyaallah Gue tau deh Emak Gue Top Gue Bismillah Kita Kita Berdoa Kita Minta Ampun Nama Allah Terus Kita Minta Mbah Orang tua Kita Enggak Enggak Apa Pede Nah Energinya Enggak Apa Pede Itu Baik Sangka Itu Nyampe Ke orang tua Allah Ditelepon Dia Orang tua Yang Sebelah Udah Tau Anak Lu Begono Begini Begini Amat Gue Masa Si Iya Lalu Terus Orang tua Kita Astagfirullah Baru Dapat Kabar Baik Tentang Kakak Sekarang Dapat Kabar Buruk Tentang Adek Ujian Apa Ini Ya Allah Kalau Emang Ini Salah Ya Allah Ampun Tapi Ini Keliatannya Kok Satu 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 Pengennya Dua Jangan Satu Mudah Mudah Dengan Jalan Kesalahan Ini Anak Bisa Menjadi Seperti Kakak Terus Kita Pulang Kita Pulang Karena Energi Bukan Energi Takut Tapi Energi Minta Dik Sayangin Cis Juga Seperti Kita Mau Diusil Dari Kontrakan Kita Turunin Kita Turunin Kira-kira Begini Maksudnya Binas Rilla Binas 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 Kalau Mulut Kamu Bilang Perusahaan Goma Payat Death Yang Happen Itu Yang Bakal Terjadi Kenapa Energi Kita Terkirim Yang Ustad Nas Bilang Pikiran Jadi Doa Kalimat Jadi Doa Makanya Saya Minta Tuntar Potongan Siap 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 Begitu Yang Punya Rumah Kontrakan Datang Ya kan Tapi Energi Kita Baik Memancar Kepada Dia Ibu Ibu Bapak Indra Mati Allah Yang hari Ini Mengikuti Pengajian Ini Saya pun Ikut Belajar Begitu Dia Memarah Marah Karena Energinya Baik Yang Dia Lihat Apa Rahmah Kita Kan Suka Minta Sebagai Doa Unzurna Ya Allah Perhatikan Kami Dengan Matamu Yang Maha Pengasih Maha Penyayah Dengan Matamu Yang Penuh Dengan Keridoan Begitu Ibu Kost Nyampe Kekosan Kita Kontrakan Kita Yang Dia Lihat Bukan Kita Allah Memalingkan Mukanya Kepada Perut Istri Kita Yang Lagi Hamil Allah Siapa Yang Bisa Begitu Yang Ngegitu Itu Siapa Itu Dia Assalamualaikum Assalamualaikum Dibuka Tentu Loh Neng Kamu Lagi Hamil Gede Begini Suamimu Assalamualaikum Oh Ini Ya Allah Gue mau marah Marah Bini Lagi Hamil Tua Lagi Ada Gue Puyang Jadi Bagaimana Rencananya Ya Insya Allah Kalau kita Enggak ketemu Juga Mau Diapain Allah Kita Mau Keluar Udah 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 Tetap Aja Disini Lu Lahiran Disini Tergimana Gimana Abis Lahirannya Kita Ngomong Gocok Cake Siapa Juga Yang Bikin Dia Nggak Ngeliat Bini Kita Yang Lagi Hamil Allah Juga Wah Kayaknya Kita Bakal Dius Bakal Dius Bakal Dius Bakal Dius Begitu Buka Pintu Emang Bini Yang Sama Kejadian Kejadian Yang Sama Tapi Imannya Beda Mana Laki Lu Itu Judulnya Nggak Ngeliat Perutnya Ada Tuh Nggak Dili Iya Siapa Siapa Yang Membuat Dia Nggak Ngeliat Perutnya Itu Istri Siapa Allah Allah Sebab Apa Zonnya Kita lanjut Kita lanjut Lihat Bawahnya Wah Wah Hada Soal Wa In Kana Sayyiduna Ibrahim Torahahu Ala Qomihi Innama Yang Baghi Ala Kulli Minna Yatorahuhu Ala Nafsi Ibu Kalau di pesantren Begini Nih Anak-anak Ustaz Sudah Bikin Pesantren Tradisi Gini Jangan Dilangin Jangan Dilangin Buka Kita Baca Kitab Aslinya Beda Karena Keberkahan Penulisnya Nyambung Ke kita Dan itu kan Berabad-abad Jatuh Wah Hada Soal Pertanyaan Ini Ayo Soal Pertanyaan Yang mana Pertanyaan Emang Apa yang Anggapanmu Terhadap Tuhan Semesta Allah Pertanyaan Ini Dilontarkan Oleh Baginda Ibrahim Kepada Kaumnya In In Nama Yang Bag Ala Kull Minna Yator Rahuhu Ala Nafsih Tapi Soyogyanya Ayat Tersebut Pertanyaan Ini Juga Setiap Diri kita Melontarkannya Kepada Diri kita Sendiri Allah Nanti Kalau kita Udah Nyampe Kita Tanya Juga Sama Istri Kita Bang Kita Gak Jadi Umroh Jangan Begitu Kita Nyampein Ke Istri Kita Baba Siap 300 Juta Apaan 300 Juta Ini Diterima Di Perguruan Tinggi Negeri Di UNS Kedokteran Baba Kan Kaka Punya Duit Kata Siapa Memang Anggepan Kamu Tuhan Kamu Gimana Itu kan Tuhan Jangan ke Baba Baba Bukan Al-Hayyuk Baba Bukan Al-Hayyuk Dia Al-Hayyuk Dia Al-Hayyuk Dia Ada Hadir Yuk Masih ada Wudhu Masih Ayo Kita Sholat Masih Jam Lapan Kita Doha Kita Doha Bismillah Insyaallah Anggepan Kamu Kamu Kuliah Itu Yang Terjadi Inna Duhaa Duhaa Wal Bahaa Bahaa Wal Jamal Jamal Wal Quwata Quwatu Wal Qudrata Qudratu Wal Ismata Ismata Wama Inkana Rizki Filsamaa Faansir Inkana Fil Ardi Fakhlisu Wa Inkana Ba'ilan Faqarrib Inkana Muassaran Fa Yassir Wa Inkana Ya Allah Haraman Fatahir Wa Inkana Qalilan Faqafir Bagaimana Anggapan Mu Terhadap Tuhan Siap Bawa Saya Yakin Allah Pasti Bikin Saya Tetap Kuliah Jangan Naikin Anggapannya Allah Pasti Punya Rumah Sakit Ya Makanya Saya Yakin Aja 2024 Presiden Biar Gimana Biarin Amin Amin Ibadah Paling Tinggi Berbaik Sangka Ma'allah Allah Allah Kita Lihat Berikutnya Yuk Kita Lihat Berikutnya Sayyiduna Ali Abi Talib Ya Kulu Mantunya Nabi Sayyidina Ali Abi Talib Pernah Berkata Ilahi Wahai Tuhan Merinding Merinding Ini Saya Banget Kita Banget Ilahi Antadzufatlin Wamanin Engkau Yang memiliki Karunia Dan Anugrah Engkau Yang memiliki Karunia Dan Anugrah Kita Jarang Muji Amin Allah Kita Bisa Ngikutin Uslubnya Sayyidina Ali Ya Allah Engkau Yang punya Dagangan Ini Kira-kira Begitu Engkau Juga Yang Punya Pembelinya Tugasku Gimana Tugasku Kemudian Ikhtiar Dagangan Ini Punyamu Pembeli Juga Adalah Milikmu Pertemukan Pembeli Dan Dagangan Ini Ya Allah Begitu Kalau kita Kan Gak Gak Dipuji Laku Laku Laris Mujinya Gak Ada Imam Ali Dia Memuji Allah Ilahi Terhadap Adalah Baik Maka Wujudkanlah Prasangkaku Itu Ya Tuhan Apa Prasangkanya Imam Ali Dimaafin Fafu Andi Dimaafin Ya Gua sih Kayaknya Udah gak bakal Diampunin Udah Gua siap-siap Aja ke neraka Jangan Begitu Bahkan Nabi Ngomel Kok Ketika Ada orang Bilang Di Emperan Aja Ya Allah Nabi Bilang Nggak Salah Doa Begitu Tapi Gimana Saya orang yang kagak Pantas Tinggal di Firdausil A'la Nah kata Rasulullah Jangan Kalau minta-minta Firdausil A'la Masa minta Di Emperan Gitu Kita lanjut Wa an Abihu Rahirata Ini sih Masyur banget dah Anna Rasulullah Jawab Sallam Dallahu Wa Sallam Kala Kala Allah Ana Indah Dhani Abdi Bi Wa Ana Ma'ahu Iza Dakarani Rawahu Al-Bukhariyum Wa Muslimun Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Allah Berfirman Aku Sesuai Dengan Perasangka Hambaku Terhadapku Dan Aku Bersamanya Apabila Dia Mengingatku Allah Kita Belum Ngomong Soal Yunus Ayat Sembilan Masih Bersambung Habis Lebaran Siap Ustaz Bisa Rutin Yahdihim Yahdihim Rabbuhum Bi Imanihim Tajirimin Tahtihimul Anhar Ti Jannatin Na'in Apa kata Allah Aku akan menunjukkan Kalian semua Dengan Iman Yahdihim Rabbuhum Bi Imanihim Mereka Akan Diberi Petunjuk Dengan Apa yang Mereka Beli Apa yang Mereka Yakini Apa yang Mereka Percayai Iman Itu Becoming Thought Ya Kemudian Becoming Apa Becoming Speech lah Apalah Gitu ya Omongan Kalimat Wudah Insya Allah Gue gak yakin Cuma Lo Gue yang beli Jadi Kemana-manain Abis itu Allah Atur Yahdihim Rabbuhum Bi Imanihim Gila I will Lead You Kata Allah By Your Belief Wah Cakep Happy ending Ini ayat Judulnya Judulnya Happy ending Tajri Min Tahtihim Mul Anhar Fi Jannatin Na'in Terus Ayat Berikutnya Ayat Berikutnya Da'wahum Fiha Subhanak Allahumma Wa Tahiyyatuhum Fiha Salam Wa Akhiru Da'wahum An Ilhamdu Lillahi Rabbil Alami Happy ending Selamat Gue gak nyangka Lo bener-bener beli rumah gue Makasih ya Gue makasih Udah dikasih kesempatan Lo percaya Amat omongan gue Enggak Gue juga dulu bingung Kok bisa gue percaya Emat lo Gue tahan orang-orang Semua yang mau pada Mau ngasih DP Enggak Udah dibeli temen gue Udah dibeli temen gue Udah dibeli temen gue Gue bingung Bini gue juga bilang Abang kok percaya orang miskin Kayak gitu Saya dulu bilang Dia miskin duit Tapi dia kaya iman Allah Kalau kita gak percaya Amat iman dia Kita salah Lagian kita gak buru-buru Minta duitnya Subhanallah Yahdihim Rabbuhub Happy ending bos Sampai kemudian Wa akhiru Da'wahum Anilhamdulillah Rabbil Alam Lanjut Balik lagi Itu teaser Iklan habis lebaran Nanti syawalan Amat Yusuf Mansur Bener-bener diizinin Allah Amin Amin Oke kita lanjut Balik ke naskahnya Sudah set Berkata Imam An-Nawawi Fi syar'i muslimin Di dalam kitabnya Yang berjudul Syarahnya Hadis Muslim Makna Usna Dhani Billahi Ta'ala Yakni Ayya Dhunna Annahu Yarhamuh Waya'fu Anhu Makna Berperasangka Baik Allah adalah Beranggapan Bahwa Allah Akan mengasihinya Bermurah hati Padanya Dermawan Kepadanya Berbagi Kepadanya Baik yang diminta Mumpun tidak diminta Dan memaafkannya Masya' Berkata Sahabat Ibn Mas'ud Aku bersumpah Demi Allah Kata Ibn Mas'ud Beliau salah Satu Petinggi Kura Ahlul Ufaz Petingginya Salah satu Ibn Mas'ud Kalau dia baca Quran Kayak Nabi Allah Daud Burung berhenti terbang Memplok Angin aja Pengen denger Bacaan Ibn Mas'ud Pasir-pasir Orang bergerak Mendekatkan dirinya Kepada bacaan Ibn Mas'ud Nah yang ngomong itu dia Jenderalnya Para kurra Para hufad Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu anhu Mengatakan Aku bersumpah Demi Allah Tidaklah seorang Berperasangka Dengan satu Perasangka Kepada Allah Kecuali Allah Akan berikan Akan wujudkan Akan hadirkan Akan munculkan Apa yang dia Sangkakan Allah Benar kata Ustadz Nes tadi Rugi kalau kita Gak percaya Maulim Baik-baik Tapi kenyataannya Begitu Alah Wilayah iman Gak ada data Bos Gak ada fakta Wilayah iman Beyond Kenapa? Karena bicaranya Power of him The power of Allah Udah ya Gak ada judul Data fakta Gak ada Ya gimana-gimana Lo mikir Gue gak mau pake pikiran Mau pake iman sih Kalau pikiran Ngedukung Gue pake Kalau pikiran Gue gak ngedukung Ngapain gue pake Rugi amat Rugi amat Dari Abu Hurairah Dia berkata Rasulullah Rasulullah Telah bersabda Apa katanya? Berdoalah kepada Allah Dalam keadaan kalian Yakin Akan dikabulkan Wa'alamu Dan ketahui Bahwa Allah Tidak akan mengabulkan Doa Dari hati Yang gak percaya Dari hati Yang lalai Dan abad Maaf nih Ustadz Kadang-kadang Kita pengen Tawadu kan Kita pengen Rendah hati kan Tapi jadinya salah Menurut saya Kurang tepat Contoh Kita ngakak tangan Berdoa Terus kata kita apa? Gini Sudah sedara Sebelum kita berdoa Nanti kalau Allah Gak ngabulin Sabar ya Kira-kira itu Itu benar Apanya benar itu Iya Maksudnya kan bagus ya Nyuruh sabar kan ya Sabar Tapi Wilayah saat doa itu Bukan wilayah sabar bos Wilayah yakin dulu bos Iya Mari kita berdoa Tapi tolong ya Nanti kalau Allah Belum kabulin Jangan amat marah Jangan sampai gak sabar ya Aduh gak begitu bos Kita berdoanya lemes duluan Oh jadi ada kemungkinan Gak di Kabul Gini Coba kita belajar Amat orang lain Kita belajar Amat orang lain Kita belajar Amat minhum misalnya Doanya menggelegar Tempelkan layar Tempelkan tangan Saudara Di depan layar kaca Haleluya Gitu katanya Ini jangan dipotong nih Kalian dipotong Masalah lagi nih Ampun Ustaz-Ustaz masuk Ngomong haleluya katanya Aduh bos Pokoknya ya Saudara-saudara Kalau emang denger Apa-apa dari orang Yang jelek-jelek Tugas saudara Adalah doain Saya supaya Itu aja Turunan dari Kalau anda Mencak jelek Makhluknya Allah Berarti anda Mencak jelek Menciptakan Sayang 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 Gue denger dia begitu Kalau gue denger dia begitu Nih Kita denger nih Anaknya begitu Yang marah bapaknya Iya gak Gak pernah mikir Gak pernah mikir Kita kalau ngejelekin orang Yang marah Yang menciptakan Gitu Allah Gak mikir Hati-hati loh Emangnya mata kita Sempurna ngeliat Mata kita Banyak dosanya Terus kita percaya Mata yang begitu Banyak dosanya Kita denger Amat telinga Yang sering banyak Juga dosanya Terus kita percaya Amat pendengaran Yang rusak juga Frekuensinya Janganlah Sebaik banyak yang Kata denger yang jelek-jelek Kita doa Amat Allah Tapi bener yang tadi Saya bilang Kita kadang-kadang Kurang yakin Kalau berdoa Itu ya Bebot-bebot Gitu Kita kalau doa Kalau ngeliat orang Sampai Bangun gitu Kita gak begitu Apalagi kalau imamnya Makin lama doanya Begini Amin Awalnya amin Turun 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 Terus bilang Gue duluan Ya Allah Apa kata Abu Hurairah Berdasarkan Rasulullah Berdoa kepada Allah Dalam keadaan kalian Yakin Akan dikabulkan Kalian tuh Kalau mau tahu Allah gak bakal ngabulin Dari doa Yang dari awalnya aja Udah gak yakin Allah Ya Allah Saya pengen banget Pagi aja Tapi gimana nih Ini sih Gak mungkin Atau udah Seserang kok aja Iya gak begitu lah Maksudnya sih Dialog Dibilang Nas Ustadz Nas Dalam beberapa perkara Tawadu tuh gak benar Iya Dalam beberapa perkara Karena kelamaan ngomong begitu Terepetisi terus Jadi jelek Contoh nih Ya Pak Ustadz Perusahaan saya mah perusahaan kecil Pak Ustadz Ngomong gak ya Perusahaan saya mah perusahaan kecil Pak Ustadz Apa siapa lagi Perusahaan perusahaan saya perusahaan kecil Pak Ustadz Maksudnya Tawadu Tapi akhirnya Subconsius dia punya otak Subconsius smile Itu dia nempel Bahwa perusahaan lu kecil Memang untuk Tawadu harus ngomong gitu Bahwa perusahaannya kecil kan gak perlu Gestur tubuh lu aja Jangan belagu Itu udah Tawadu kok Ayo silahkan dimakan diminum Insya Allah lah proyeknya Kami insya Allah siap mengerjakan Bismillahirrahmanirrahim Adik berapa side nanti Adik 5 Pak Kalau Bapak sanggup 10 Oh ya siap Insya Allah Insya Allah Doain deh Nanti saya juga minta sama temen-temen berdoa Terus nanti Bapak ikut selamatan sama kami Kita potong sapi Potong perbau Potong kambing Kita selamatan Kita sedekat kemana-mana Insya Allah Insya Allah Mudah-mudahan Kalau kasih jabah Semua side bisa tangan dengan baik Nah perlu juga kita ngomong Ya perusahaan kami sih perusahaan kecil Pak Tapi kayaknya sanggup Ngapain juga Ngapain juga Ada mobil rusak Terus kita ditanya Bisa ngerjain Terus kita ngomong Tawadu nih Saya sih Pak Walaupun lulusan SMP Gampang itu mobil Ya ngapain juga lulusan SMP Dia ngomong Tawadu nih Gak ada urusan juga gitu loh Emang lu ditanya gitu kan Jawab aja Insya Allah Pak bisa Apakah itu menunjukkan ketidaktawaduan Enggak 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 mesti Enggak mesti harus merendah Lalu Subconscious mind kita Jadi masalah Iya Ini saya kecil misalnya Ngomongnya begitu Terus lawan orang yang gede Terus kita ngomong begini Gue biar kecil Gue gak takut sama lu yang gede Perlu amat ngomong begitu Iya kan Yang bener gimana Ustadz Yang bener gimana ngomongnya Yang bener Kalau tadi nih ngomongnya begini Ini teman-teman yang hadir ya Dengan kanal macem-macem ya Tadi omongannya gini Gue biar kecil Gue gak takut sama lu yang gede Nah Coba perbaiki Omongan yang benernya gimana Bismillah Ya kalau Allah izinkan Anda bisa ngelawan MT Bukan Yang bener-bener tusuk aja langsung Gak berapa ngomong Iya Bicara aja bos Ngapain ngomong Itu yang bikin orang kecil Ditakutin orang Kenapa Suka nyelondong duluan Aduh gue jadi kesindahan Hah Maka ngomong-ngomong segala Gue gak takut sama lu yang gede Alah Itu emang bagus Emang itu bagus Tapi yang paling bagus gimana Tonjok aja dulu Kenanya aja Nih coba Nih coba perbaiki omongan saya Perbaiki omongan saya Teman-teman Tolong perbaiki omongan saya Diwakil sama Ustadz Saya ya Pak Walaupun matematika saya Paya Tapi bahasa Inggris saya Insya Allah Pak Tolong perbaiki Gimana Saya Pak Bahasa Inggris saya Insya Allah Sangat fluent Sangat lancar Salah Nas Yang paling bener Langsung aja ngomong bahasa Inggris Langsung aja ngomong bahasa Inggris Ngapain ngomong-ngomong Gue sih matematika gue Biar payah Tapi bahasa Inggris gue bener Orang gak perlu Pak Ketawa doang kayak gitu Gak perlu Pak Lalu kalo emang kita ngomong Pake bahasa Inggris Terus orang bilang Kata kita belagu Bukan Ini masalah guest Nah doa juga kayak begitu Ya Allah Gimana ini ya Pusing saya Susah nih Kok ngabulin susah nih Ada ya Pak Malaikat ikut diskusi Ini orang kata-kata gimana Lanjut Lanjut Ayo Para agapa ikutnya Annal Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Masya Allah Rugi kan kalo kita sampe Berperasangka jelek Nabi udah bilang Lah bahasa Ini mah pembersihan aja Lah orangnya ngotot Bukan ini mah penyakit demam tinggi Yang menyeram orang yang sudah tua Nanti dia bakal kekubur Mati ini orang Nabi bilang Ya Ya gimana kamu Nyangkanya aja Rugi kan Rugi gitu Orang begitu di PHK Tapi omongannya cakep Oh ini nih kali Saya bisa jadi pengusaha Itu yang dicatat Ya gue tambah susah aja Ya itu juga yang dicatat Jangan sampe dapet Fanaam izan Rasulullah Fanaam izan Ini kan hadis Berlaku umum Contohnya emang sakit Contohnya emang penyakit Tapi kan kita bisa bawa kepada umum Ya hujan Ya hujan Lah es gue gak lakuin Yaudah kata Rasulullah Fanaam izan Fanaam izan Janganlah Jangan Tetep aja yakin Ya hujan Bismillah Tetep laku Laku juga insya Allah Lanjut Ini dia nih Yang saya bilang Feminis Ini yang saya bilang Feminis Kuala Allah Kuala Kuala orang badu yang S2 Masa kuala orang badu yang temen-temen Di magnet rizki yang S3 Orang badu aja bisa Memang yang isap saya siapa Wahyibnu Abbas Oh Kata Ibn Abbas Apa kata badu Eh kalau begitu Najautu Rabbil Kaaba Berarti aku akan selamat Gila gak Masya Allah Coba Ustaz Nas Baca lagi Baca lagi Yang teks berikutnya Dari Sayyiduna Sheikh Sayyiduna Sheikh As-Sha'rawi Rahmatullahi Alayh Kala yaqul La yahzanu Man lahu Abun Fa kaifa Yahzanu Man lahu Rabbun Aduh Cakepnya Coba Lihat terjemahnya Sheikh Sha'rawi Semoga Allah Menyayanginya Beliau pernah berkata Orang yang memiliki ayah Tidak akan bersedih Lantas Bagaimana mungkin Orang yang memiliki Tuhan Bisa bersedih Oh coba Coba itu Coba itu kalimat Apa gak bikin kita jadi senyum itu Allah Allah Masha'Allah Yang punya bapak aja Gak bakal sedih katanya Dia bisa ngaduk Mau bapaknya Dia bisa minta duit Mau bapaknya Lu punya Tuhan Masa sedih Berarti lu gak dipak Gak pernah minta Lu sama Tuhan lu Gitu kan Ya Allah Lanjut Ustaz Nas La tehzan Warabbukallah Wa la tehzan Wa habibuka Wa nabiyuka Muhammadun Sallallahu alaihi wasallam Jangan bersedih Karena Tuhanmu adalah Allah Dan tak usah bersedih Karena kekasihmu Dan Nabimu adalah Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wih coba Intonasinya Sedikit dipakai La tehzan Warabbukallah Warabbukallah Oke baik Wa la tehzan Wah habibuka Dibuka Muhammadun Sallallahu alaihi wasallam Ini kalimat masih Kalimatnya Syarawi Hmm Satu Jangan sedih Karena Tuhanmu adalah Allah Dan udah Beneran Jangan bersedih Kenapa Karena kekasihmu Dan Nabimu adalah Muhammad Ya Ya Rabb Allah Sallallahu alaihi wasallam Mubarak Wala alaihi Nyampe dah Kelar Alhamdulillah Sekarang tinggal kita bertanya Kepada diri kita masing-masing Siapa yang belum menikah Lalu famazannukum birobbil'alami Tanya sama yang belum punya anak Famazannukum birobbil'alami Tanya yang lagi di PHK Ninggalin utang pula di perusahaan Gak dapet pesangon Bahkan belum dibayar gajinya Famazannukum birobbil'alami Mereka memperantara Perantara semua Udah jangan ditanya mereka Udah Allah hanya ditanya Tadi udah dibilang Masya'arallah Udah dibilang sama orang badu Nah jauh tu Sekarang tinggal kita nih Ustadz Yang pada punya utang Famazannukum birobbil'alami Tanya sama mereka yang rusak Hubungan suami istri Famazannukum birobbil'alami Kamu yakinnya apa? Yakinnya cerai? Yakinnya bisa baik? Yakinnya bahkan langdung Nanti bisa berumah tangga Sampai akhir hayat? Atau bagaimana? Famazannukum birobbil'alami Tanya pengusaha-pengusaha Yang sampai hari ini Belum ketahuan Bagaimana caranya Menggaji tarih awal Bagaimana caranya Kemudian ngasih THF Boro-boro gajian Boro-boro THF Ampun Ini kayaknya belum tentu Bisa hidup Famazannukum Bagaimana juga Kita yang bacaan Quran yang berlepotan Gak bisa baca Quran Bla-bla-bla Famazannukum birobbil'alami Sekalian aja Sekalian aja Ya Allah Saya lagi gak bisa baca Bismillah Ya Allah Jadikan saya malah Sayyidul Quran Di Indonesia Budu Allah Jadikan saya Sayyidul Of Di Indonesia Famazannukum birobbil'alami Insya Allah No matter what No matter how Kun fayakun Insya Allah Tanya sama mereka-mereka Yang anaknya pada bararanda Susah diajak ngomongnya Susah diaturnya Susah taatnya Susah denger amaran Tuhan Udah jangan diurus tuh anak Yang diurus bagaimana Zonmu kepada Tuhan Famazannukum birobbil'alami Yang mana istrinya cerewet Yang mana suaminya ringan tangan Famazannukum birobbil'alami Engkau Allah akan mengubah istrinya Engkau yakin Allah akan mengubah suamimu Famazannukum birobbil'alami Tanya Diri kita semua Yang masih belum bisa Bangun masjid Belum bisa punya masjid sendiri Belum bisa punya pesan Famazannukum birobbil'alami Ya Allah Pak Ustaz Tapi saya kan bukan Turunan Ustaz Atas-atas saya udah pereksa Gak ada itu yang namanya Jadi Ustaz Jadi wajib Nah mungkin Pak Ustaz Famazannukum birobbil'alami Hati-hati Hati-hati yang mau omong Bener Ustaz Mas Saya sih cuman Cuman merjemahin dari Ustaz Mas aja Betul Makanya magnet rezeki Jadi bener Kan gitu kira-kira kan Ya bagaimana kita Kita mancarin Ape Narik Ape Bener gak Magnet rezeki kan kira-kira Begitu kan Mancarin Ape Nanti Narik Ape Hati-hati Hati-hati Jazakumullah Ustaz Nas Saya bisa ikut belajar Salam hormat buat semuanya Mudah-mudahan barakah Hidup dunia dan akhiratnya Mari kita baca suratul fatihah Mudah-mudahan Allah Membukakan ya Husnul zon Penuh terhadap Allah Jalla jala'ala Amin Al-Fatiha Al-Fatiha Assalamuala billahi minash shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nusta'in Ihdina siratan mustaqim Siratan lazina an'amta alayhim Ghayril maghzubi alayhim Waladhan Terima kasih Ustaz Alhamdulillah Terima kasih Ustaz Ini ada sesi tanya jawab Atau bagaimana Ustaz Kayaknya bersambung aja kali ya Habis lebaran deh Ingatin saya Kita ngaji Yunus Ayat 9 Ayat 10 Yah dihimrobtuhum Diimani Ujungnya harus apa Ujungnya harus apa Da'wahum Siha subhanakallahumma Wattahiyatuh Fihasalam Wa akhiru da'wahum An'ilhamdulillah Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustaz